pokoknya dong senang, saya bikin susah sama sekarang ada ATM saya sudah tahu sekarang di Sapa saya tahu ATM semua di orang pokoknya saya bilang pakai dan sampai istri juga di orang istri di negara lain tapi di orang lain juga semoga kalau di nonton ingin saya bisa betul saya memang keluar saya tidak tahu saudara semua ini hari kita harus agak sedikit sopan karena kita ada tangan tamu yang orang bilang Bapak RT terkaya di bumi betul kok Bapak RT bukan mau sombong yang orang-orang tahu begitu jadi jadi dia bukan kermat dia mencerita sampai orang bilang Bapak RT ini Bapak RT terkaya diburu kan semua yang anak-anak datang itu kan saya kasih uang jadi 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 kalau saya harus menggunakan penghidup itu hanya untuk memberi orang uang itu jadi hobi jadi pesan apa yang mendorong Bapak RT ini untuk mempunyai jiwa sosial yang begitu tinggi mungkin mungkin saya bingung saya kasih uang ke mana jadi mungkin itu berasa belum habis saya satu hari saya harus kasih habis sekitar 20 20 itu satu hari kadang kalau habis itu saya harus sampai ke 20 20 ribu saya sejak kapan jadi RT sejak itu sejak itu sejak itu itu orang nong minta-minta jadi RT jadi orang siapa nih ada kotong pengwarga ada tiga kok empat orang itu selama kok selama kok lumayan lah itu dua tahun lah wih dua tahun saya tapi bisa jadi RT terkaya di bumi itu iya karena memang yang prinsip kalau kotong semakin memberi semakin ingin datang ke Jemaro ini yang dikasih ini untuk saudara-saudara Bapak RT ini kalau omong ini harus ada wejangan-wejangan pesan-pesan moral pesan-pesan moral supaya kayak kotong kelihatan yang omong kosong tapi ada isi ada isi ya oke boleh tahu Bapak gaji berapa saya lihat kalau gaji ini berbagai tergantung musim jadi musim apa yang gaji besar kalau musim hujan itu agak sepi karena tahu mungkin tetahan hujan atau kemana tapi kalau musim musim panas dia mengalir karena mungkin terbalik terbalik makanya itu betul lain dari RT yang lain oh iya 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 mungkin RT yang lain satu tahun terima satu kali kalau Bapak saya betul satu tahun bisa dua puluh dua puluh dua puluh kali yang RT asli dong mungkin penasaran ini dimana itu bisa perlu itu bisa tahu luar biasa betul bukan masombong juga mungkin orang bilang sombong tapi selama dua tahun Bapak jadi RT eh tapi sabar Bapak pun Bapak RT itu nama nama asli apa sebenarnya nama asli septaneo septaneo nama panjang nama panjang nama panjang sudah lah supaya lebih lebih pendek supaya orang jantung itu ada arti kok malu saya yang nama saya tau orang-orang tentu saya yang tahu nama saya berarti itu harus correct itu orang-orang tertentu ya ya ada arti kok itu nama ya apa ya Bapak betul kan nama saya sesuai dengan bulan lahir iya kan lahir bulan Mei jadi nama Tengah itu Agustinus hahaha nama Seth lahir bulan Mei nama Tengah Agustinus luar jadi supaya orang itu kan sesuai dengan bulan tau gitu selama dua tahun jadi RT apa suka duka ya jadi RT sebetulan pernah ketemu yang duka itu kerja untuk masyarakat ini kan kalau kerja untuk masyarakat jadi kalau kerja untuk masyarakat jadi apa kerjanya mengeluh orang lain kan ada kerja yang ponteng-panting tapi malah ini tanah tangan surat juga mengeluh jadi suka seterus ya pokoknya kalau ada duka jangka setunjuk oh oke ada yang kerja sama sedikit ini cerita capek lebih dari tapi ini apa si bapak dong kerja capek oh ya untuk capek-capek sama kita bilang itu saya mau ketunjuk saya ada ada berapa banyak warga yang terlaftar yang terlaftar yang terlaftar itu empat ada empat atau sampai enam orang saya tentu tanpa-tanpa permandir rumah oh itu kalau ada apa-apa rumah pokoknya senang saya bikin susah sekarang saya mengatakan ATM ini juga ada saya tahu sekarang di siapa saya tahu itu ATM semua semua di orang pokoknya saya bilang pakai dan sampai istri juga di orang istri di negara lain tapi dia orang lain juga hahaha aduh aduh sekarang saya tahu ini istri ada di mana sekarang istri di mana karena baru-baru sempat putus kontak betul berpikir ah sudah lah kalau memang dia ada kabar cari orang lain suku kenapa juga mungkin putus kontak itu karena bapak RT ada sinyal baru-baru seroja itu mungkin ya mulai itu makanya banyak orang bilang seroja bahwa hikmat apa makanya musibah musibah tapi tambah musibah tambah kayaknya sudah lah pasti pas roja tumpah RT ada data-data warga dong iya semoga kalau di nonton dia bisa ingin aku bisa betul aku memang keluarga yang mau hahaha aku mau keluarga keluarga aku mau antar pulang aku perempuan kamu mau apa juga iya tahu begitu luar biasa iya itu orang mana itu dia campuran dia campuran dia campuran campuran semen dengan dia dia 153 kagak hahaha pasir 5 jadi ke 3 jadi semen 1 jadi itu lu lucor sudah itu nanti lu cabut agak tenaga hahaha hahaha aduh kamu mau seroja nih bapak bapak RT pasti tahu ini apa sudah pembantuan kalau bapak berwarga dong kalau bapak ada di pembantuan itu ada kalau bapak dengar-dengar kalau bapak salah sih ada kalau bapak kalau bapak terima kok pesan tahu karena itu waktu kebetulan bapak berumah terlalu dampak semuanya terlalu pas kotak harus lapor pisangnya bilang ini jadi kotak sana lapor pesan tahu ada yang dibilang di bagian mana itu yang satu kampung itu terlalu pas satu kampung jadi waktu kumpul kembali seng dong mula bapak itu bapak yang bagus itu bapak yang bagus mula bapak pilih padahal semuanya padahal semuanya iya mula lihat seng yang bagus itu bapak pungso itu bapak pungso kok ini semua sibuk masih sempat cari kesempatan pilih seng pilih seng ya astah jadi ada susah dong masih sempat-sempat pilih seng yang bagus padahal dompung yang merah waktu pilih kembali bilang dompung yang masih mulus dong gitu makanya sebagai RT kan agak sayangkan juga hal-hal ada apa datang saya ngeliat bapak kalau memang usaha sendiri itu rt juga kalau semua rt mati sah jadi tinggal dalam kandang tinggal jam makan baterai saya begitu 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 tapi untuk saya jujur saya tahu kalau ada sumbangan saya tahu oh saya tahu oke saya kira bapak tahu saya mau tanya-tanya saya ternyata saya tahu bapak jadi RT ini buat apa saya kalau saya tahu itu oh iya untuk bantuan-bantuan saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya rasa-rasa saya mampu saya datang sampai di rumah kalau ada bantuan saya terus usir itu macam-macam seperti senapan angin saja di rumah itu ada senapan angin ada dua jadi satu untuk bantuan satu dengan yang yang datang minta sumbangan-sumbangan yang jelas jadi tidak menerima sumbangan dan tidak memberikan sumbangan oke ya saya terima sumbangan dari orang ke pemerintah saya juga saya kasih sumbangan acara-acara yang jelas sekarang saya sengaja bikin sumbangan saya mau bilang kaya tak kaget, pake minum abu baru saja nasib bete lah kan itu main benar utori yaa eh, kata agak serius oh, ngertanya ada main gila kata agak serius kata bete mau ajak kak sep bahas stand up stand up, oke kak sep sudah stand up dari kapan sih dari kapan kak siap gabung di grup stand up bete 2000 berapa ya, 2013 kek 2014 2014 bete gabung di stand up itu stand up, kalau stand up kami di Kupang sukanya sudah dari 2012 bete agak ya, 2012 lah kemudian sudah jalan sekitar 2 tahun kebetulan itu, ada dari nasional ada Abdul, ada Zawin, ada David Domo datang show di Kupang sini, jadi diminta untuk komunitas di lokal sini untuk cari opener begitu cari opener, jadi kata bikin yang sini-sini orang bikin audisi jadi bete juga coba-coba ikut jadi kata ada berapa orang ikut, kata itu soal masuknya itu, 2014 lah apa yang membuat kaset tertarik masuk di stand up hmm atau apa yang suka lebih lucu bete dari dulu tuh dari sekolah, dari sekolah SMP itu suka bikin lucu-lucu yang mau mau suka baca cerita, sekarang suka tulis-tulis dan akhirnya channel Facebook tuh bete mulai suka tulis oh iya ada jok-jok seringan dong di Facebook terus ada ada kawan dari stand up dong yang lihat dan dong ajak bila ikut stand up sah daripada tulis-tulis bete juga akhirnya kalau boleh tahu prestasi apa saya harus siap dapat di dunia apa orang bilang dunia stand up apa apa kayak mau juara dong begitu iya, kayak juara bete juga pernah ikut lomba ke jok karena kan itu kan banyak lomba kayak om bosan dong kemarin kan dia cerita dia pesombong dong oh bete pernah ikut lomba dan ke bosan itu yang dong dia yang juara satu yang di main di penfui jadi dia menurut kasip dia lucu lucu bosan lucu dia anak biar begitu biar dia sendiri tahu berdoa juga dia lucu dia lucu iya anak sentuh berdoa kajak jadi kasip itu hari sempat kalah iya mungkin itu pas dia berdoa tuh kajak jadi untuk juara nah kalau untuk lomba-lomba bete jarang ikut kajak bete bete enak bete ini kan hanya bisa untuk lomba kajak kalau bete stand up bete stand up itu bete sudah bisa untuk lomba lomba itu durasi kan ada kategori ada durasi itu bisa jadi apa dia punya syarat lah tiga sampai lima menit bete susah main tiga lima menit jadi kasip mau punya berapa menit bete itu kan stand up itu bete suka bercerita sah ke sonde ke sonde bisa main yang pendek pendek pokoknya cerita bebas ke cerita sah tapi sesuai maksudnya ada teknik juga jadi bete kayak memelomba itu kayaknya setengah mati setengah mati kontrol durasi ya jadi kasip tiap kali main pasti lama durasinya lama biasa 10 menit ke atas wish itu biasa biasa itu biasa penonton puas ya ada yang kan relatif ada yang memang ketawa puas ada yang ya begitu begitu ada yang gotong stand up yang dari awal sampai akhir ketawa jadi jadi dia ada masalah ketawa itu pernah pergi di satu kabupaten yang ya tempat kotong stand up yang orang jalan ikut kotong pundepan dan sebenarnya itu kalau dari stand up itu pernah salah kotong yang salah ya kotong yang salah sebelum kotong stand up harusnya kotong cari tahu dia punya penonton siapa jadi kotong mau materi jangan sampai kotong minta stand up baru kotong ngomong tentang politik soalnya mat soalnya pas jadi kotong harus ke survey dahulu kotong tanya misalnya orang undang kotong kotong tanya kakak disitu penonton kemana penonton orang mana terus ke kalangan begitu lah supaya kotong tetap bit kotong susiap jokesnya kotong susiap tapi kotong set up nya itu giring dari dong punya yang penonton itu selain materi 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 yang kak sep dong harus bawa terus cari tahu penonton ini siapa terus apalah yang kira-kira seorang komika komika ya komika itu harus siapkan untuk tampil paling paling intesnya mungkin itu materi ini memang kotong harus nah sebelum kotong stand up tuh maksudnya sebelum show di orang undang atau dimana-mana tuh biasanya kotong ada open mic open mic open mic tempat latihan tempat latihan jadi kotong disitu ada materi yang pas nanti kotong berubah ada kawan-kawan yang bantu kayaknya begini lebih jadi kotong susu coba-coba memang disitu baru diundang kayak begitu kotong susu siap lah kalau persiapan yang lain-lain kayaknya soalnya ada mungkin itu sama mental kadang ini kan mental ya kotong setanap ini kan kotong berharap ini kan wih orang apa yang dibayar kotong pi ini harus atau orang ketawa kalau orang subayar itu itu harus ketawa jadi kotong kebeban kotong naik pi baru soalnya lucu tuh turun nih makanan biar enak disitu juga aku merasa kayak kayak makan kok kaget sudah-sudah makan habis tadi kalau dia siapang untuk aku makan tapi kalau lucu kajau itu mau ulang lah enak kajau mau naik ulang? iya kasih ketawa orang itu enak permisi ya bapak RT eh kasih pas kasih ketawa orang itu puas kajau puas iya jadi kalau ada orang yang bisa kasih ketawa orang lain itu anugerah betul soalnya cuma orang bisa kasih ketawa orang lain iya betul lah iya hanya wih luar biasa tuh iya kalau beda tau stand up ada di Kupang itu beda nonton ke siap mu videoan oh beda mu video? iya ini kebetulan kejauh pasti beda tau iya iya nanti kalau jalan yang bosan bila bosan buat video iya begitu iya itu terito iya apa-apa kira-kira orang 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 apa ya mau jadi komika tuh dia sudah harus lucu dari dari dulu dia sering melucu atau orang yang sebenarnya lucu ketika dia belajar jadi komika dia bisa lucu kalau yang beda sering dengar atau beda sering lihat tuh ada yang bilang stand up nih orang yang sound lucu pun bisa kalau dia belajar kan ada teknik-teknik aja ada teknik-teknik aja ada penulisan kan datang dari keresahan tau jadi ada yang bilang kayak ada memang sound lucu awal tapi akhirnya bisa lucu karena dia tulis premis set up dan selain keresahan yang dia ambil dari dia sebenarnya stand up tuh dia semakin jujur semakin lucu jadi kayak kalau cerita kalau cerita itu bagi orang lain lucu jadi itu bedanya stand up disitu lebih unggul lagi kalau kalau memang dia lucu memang kayak orang kayak su apa istilah dia punya dia muka su lucu dia muka su lucu oh itu su modal su apa apa gitu itu su kayak unggulan lah ya dan stand up tuh sebenarnya beda dengan komedi-komedi lain yang kayak mungkin tongkrongan yang duduk-duduk di pangkalan atau di mana lu ngomong apa selucu nah kadang dong berpotokan disitu saat naik di stand up bingung karena stand up tuh dia punya dia punya cara kau tuh gak kau kasih tau yang bukan kau tembong kawan tadi kalau kayak di tongkrongan tuh kau tembong kawan ngasih tau kau ini lucu nih lu buat apa selucu tapi saat di stand up lu harus nonton orang dari berbagai kelangan yang sekarang lu jadi lewek kasih tau orang yang yang kau kenal dapat yang kau kenal karena dong su itu istilah kau tembong penonton dasar su istilah kau tembong ya jadi dong su pasti ketawa tapi kau harus kasih ketawa orang lain dan kalau kau kalau kau soundi lucu di atas panggung apa yang kau harus buat trik-trik apa yang kalau 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 misalnya kalau kau bayar harus profesional harus kasih habis itu mau kemana pun harus kasih habis harus 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 profesional nah biasanya orang undang itu pasti orang yang ketawa minimal yang undang itu harus ketawa sampai minta orang untuk ketawa ya karena begitu maksudnya kalau itu berharap karena undang itu berarti orang tahu ketawa tapi kalau undang ketawa pasti minimal jadi berharap harus ketawa tapi rata-rata kalau orang undang ada satu-dua orang ketawa ketawa semoga saya dikumpang dulu awal-awal stand up orang sudah mengerti ada yang ketawa tawar kan dulu masih istilah menawarkan diri iya 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 ibu tanya kakak mau bawa beberapa lagu pikir menyanyi itu apa iya 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 Ju sekarang kemana kasih perkembangan stand up di kota kupang sendiri sebenarnya semua mulai naik peminat ini banyak iya peminat banyak masalah baru-baru semua naik-naik seru aja muncul terus covid jadi masih rem-rem dari pusat Ju sebenarnya kasih batasan misalnya mau bikin show 50% lah dia punya kapasitas itu oh dari pusat Ju kasih batasan kalau di di NTT yang istilah cabang indonya NTT di kotong kupang ini resmi resmi jadi kumika-kumika nasional yang datang cari kotong tapi ini apa ya kalau kita lihat pandemi ini ini bawa berkat tersendiri buat anak-anak stand up iya jadi mulai muncul lah kaboax iya kurus kering dan lain-lain iya channel-channel lain itu kalau ke set plate itu ke mana ini ini moment kalau bete untuk kaboax itu kotong sangat bersyukur dengan ini bukan bersyukur covid itu kotong bukan bersyukur dengan covid tapi kayak setiap ini masalah pasti ada di menghikmat ush curi ke jauh pesan maur iya jadi waktu covid itu kan sekitar bulan-bulan April tahun lalu itu kan dia menghastik dirumah saja akhirnya kotong bikin dirumah saja itu yang pantau akhirnya orang bisa menghibur orang menghibur orang yang dirumah mungkin orang karena ada kerja lain jadi dirumah saja apa kesep gabung kaboax ini dari awal kaboax dari awal dari awal tujuan kaboax dibentuk kalau kotong sebenarnya lebih dari awal dari awal orang ngajak beta ini orang ngajak beta terus kotong pengrencana kotong mau keskenal kupang terutama di pembahasa kotong kotong sendiri mau tiru-tiru yang maksudnya dari bahasa lain yang kotong harus ikut bosong harus bahasa ini bahasa ini karena disana tuh orang lebih kenal bahasa ini mungkin kayak Papua Ambon dong memaksa kotong untuk harus pakai bahasa begitu dia bilang kotong yang justru harus kasih kenal kotong pembahasa kupang mau apa lah kotong mau selama ini kotong mau tergantung terus jadi kotong harus jadi kotong keskenal bahasa kupang mungkin akan susah tapi mau mulai sekarang makanya ada beberapa orang yang justru dong malah bahasa kupang dari kotong 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 dari kontennya terserah orang kotong mau pakai bahasa apa orang kotong mau terima kotong pembahasa pelan-pelan akan bisa begitu kotong dipaksa untuk kenapa di daerah lain bisa kotong kotong betar nonton beberapa video channel yang pakai bahasa jawa pakai bahasa ini kotong dipaksa kotong dipaksa untuk menonton kenapa kotong buat yang sama kotong persetan kotong ini kotong pembahasan kotong lebih fokus kotong mau kenal kotong pembahasa kotong pembahasa kotong pembahasa kotong kehidupan kupang ini begini dan itu berat dan berhasilnya ke siapa ya ya semua mau nyambes sekarang sekarang kemana tapi ada beberapa orang yang justru dong dong mulai belajar dia lihat bahasa kupang dia punya arti-arti begini pelan-peran mulai belajar kan orang di luar sana memang dong dong tahu saya kotong bahasa sama dengan Ambon Ambon, Maluku, Papua Ambon, Maluku, Papua Ambon, Maluku, Papua Ambon, Papua bahkan kalau bilang kupang bisa tahu iya oke siap